Intro Halo semuanya, Sri Astus Masti Praja Abiyah Semoga bahagia dan selamatlah rakyat sekalian Slogan yang baru saya ucapkan adalah slogan khas dari kota yang terkenal dengan julukannya Sebagai kota toleran dan kota paling indah di Jawa Tengah Ya, kota Salatiga Bersama saya Felina Gevani Kristiawan dari SMP Natarang Salatiga Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan dan mengenal lebih dekat lagi tentang kota ini Salatiga, kota yang berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah Dan berbatasan dengan Kabupaten Semarang Serta jalur perlintasan dari Kota Solo, Semarang, dan Jogja Salatiga merupakan kota yang berada di daerah Cekungan Kaki Gunung Merbabu Kota ini kerap menjadi persinggahan para pelancong Saat singgah di kota ini, tak lengkap loh rasanya jika tak mencicipi kuliner khas Salatiga Nah, yuk teman-teman bersama kita akan menjelajah kuliner legendaris dan otentik khas dari kota ini Ikuti naku terus ya Tempat pertama yang saya kunjungi adalah ini Infonya, tempat ini merupakan kuliner legendaris di Kota Salatiga Daripada penasaran, yuk langsung aja kita masuk dan si TV kuliner satu ini Soto ayam dengan kuah santan yang berwarna kekuningan Dilengkapi kerupuk karak yang siap dihancurkan Dan dicampurkan di lapisan paling atas soto Yang bisa menambahkan sensasi kriuk-kriuk Serta adanya banyak beragam lauk sebagai pendamping soto Halo Ibu, selamat pagi Saya Felina dari S.A.T. Salatiga Hari ini saya ingin bertanya-tanya nih sedikit sejarah tentang soto esto ini Apa yang didirikan soto esto ini Dan apa yang menjadi ciri khas dari soto esto ini dibanding kuliner legendaris yang lainnya Mulainnya itu tahun 1940 Tapi dulu keliling Terus dulu mbak saya, mbak aku, itu keliling Terus dia, juragannya esto Jadi bosnya esto kan suka Terus dia bilang Tidak usah keliling tempat di garasiku esto aja di depan Terus mulai ke situ tahun 1953 Setelah itu tahun 1953 sampai tahun 2008 Terus 2008 kan esto dijual Terus kita pindah ke sini gitu Terus dilanjutkan sama Ibu Sulasmi itu Terus aku bantu gitu Terus sekarang ciri khasnya ya Ciri khasnya pakai ayam kampung Satu, terus dua semua bumbu-bumbu dapur itu masuk semua Satu, terus sama cirinya pakai karak itu tadi Terus apa lagi Wah terima kasih ya Ibu atas infonya Kuliner legendaris salah tiga nih teman-teman Soto esto Jangan lupa mampir dan cobain ya Succes terus Oke teman-teman tidak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke salah satu kuliner khas lainnya Yang konon katanya sebelum kopi lokal populer Kopi bubuk ini sudah menjadi favorit bagi warga salah tiga Nah daripada penasaran gimana sih kopinya Yuk langsung aja kita ke kopi bubuk kacamata Teman-teman langkah pertama ini dia biji kopinya Seperti ini Dengan kualitas unggul Bred air Kader airnya 12% Nah proses selanjutnya adalah proses oven Seperti ini Pasti menggunakan kayu bakar ya teman-teman Supaya menjaga kualitas kopinya Nah setelah satu jam proses oven Ini dia hasil biji kopi yang sudah matang ya teman-teman Tuh Nah selanjutnya kita masuk ke proses penghilingan Nah setelah proses penghilingan Untuk mendapatkan kopi bubuk yang halus Proses terakhir adalah ini Pengepakan Setelah semua prosesnya Hasil lagi ini seperti ini teman-teman Jadi di packing berbagai ukuran dan berbagai kemasan Terima kasih ya Pak Astono Oke teman-teman Dua kuliner ke setelah tiga sudah saya diajah ini Bagaimana kalau sekarang saya ajak kalian semua untuk mencari snack ringan Yang pastinya gak kalah nikmat Dan bahkan bisa dijadikan buah tangan untuk kalian semua yang mengunjungi setelah tiga So let's go Nah teman-teman sekarang saya sudah ada di salah satu tokoh oleh-oleh Nah aku penasaran dia bagaimana rasa enting-enting kebuknya So kita akan langsung ketemu dengan miliknya Salah walut Terima kasih ya Pak sudah diperbolehkan untuk mencicipi enting-enting kebuknya Sekarang saya mau lanjut ke produksinya ya Nah teman-teman sekarang Felina mau ajak kalian semua nih untuk melihat langsung ya Proses produksi enting-enting kebuk ini Snack Legendary Salatiga Halo om saya Felina dari SAT Salatiga Coba dong boleh diberitahu proses pembuatan enting-enting kebuknya Ting-ting kebuk ini kita mulai dari pemilihan kacang yang udah proses kering dan pilihan bagus Jadi ini udah ukuran tujuh Nah ini kacang yang pakeknya kacang dari Jawa Karena kalau kacang pake kacang dari luar negeri itu rasanya beda Ini kita goreng proses penggorengan dengan sistem sangre Ini setiap penggorengan 35 kilo Nah nanti setelah matang jadinya seperti ini Seperti ini teman-teman Nah teman-teman inilah proses pembuatan gulanya buat nanting-nanting kebuknya ya om ya Iya ini pemasakan pertama adalah gula-gula pasir dan gulanya harus rafinasi Karena untuk produksi enggak boleh pakai gula untuk masyarakat umum Harus gula pakai gulanya harus rafinasi Dan kita pembelanjaan harus lewat sekarang harus lewat koperasi Berarti gulanya harus khusus ya Nah teman-teman ini kacangnya disampurkan ya yang udah dibersihkan ke gulanya Kemudian diaduk ya ini om ya Diaduk supaya merata Supaya merata teman-teman Nah ini didinginkan Nah setelah ini didinginkan Untuk siap dikebuk makanya dinamakan nanting kebuk Kayunya aja khusus Harus dari sawo hijau kalau dari jati kayu jati pasti pecah Wah ternyata unik sekali ya prosesnya sekarang aku mau coba pengebuk sendiri Nah selanjutnya kita akan melihat proses pemipihan teman-teman Diisi kacang ya Nah ting-ting kebuknya ini dibentuk segitiga Bentuk segitiga ini Hanya ada di salah tiga ya Nah teman-teman Bentuk segitiga ini hanya ada di salah tiga loh Sesatunya di Indonesia Wow Jangan makan ya Teman-teman ini adalah proses packing yang pertama Dibungkus pakai kertas ya Nah teman-teman ini proses packing yang kedua ya Satu pack isinya 10 Ini proses packing yang ketiga ya teman-teman Packingnya sendirinya ada yang 10 ada yang 5 terkandang pesanannya Sekarang saya coba yang 5 Wah ternyata di salah tiga menyimpan banyak sekali Kuliner kas ya Yang bahkan bisa diincaran bagi para pelancong Wonderful salah tiga Pastinya masih banyak lagi kuliner kas lainnya Dan mari kita sebagai wongso Wong solatigo Yuk kita lesarikan berbagai keunikan yang ada Dan seberikan informasi menarik mungkin tentang kota salah tiga Sampai jumpa lagi ya teman-teman di jalan-jalan kita yang berikutnya Dan jangan lupa kalian harus mengunjungi salah tiga dan mencicipi berbagai kuliner khas, kuliner legendaris dan otentik di salah tiga ini Saya Valina, pagi penduduk diri Bye Wonderful salah tiga Bye 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 sub indo by broth3rmax